Halo guys kembali lagi dari TOTAT Inder Wing kita akan membelajari solidwork untuk pelatihan bagian pemula disini saya sudah ada gambar contohnya kita akan buat gambar 3 dimensi plus 2 dimensi di solidwork kita langsung aja pilih pilih yang bagian atas tinggal kita oke nah kita langsung aja kita buka dulu gambarnya disini ada gambar segi empat yang kita gambar dulu segi empatnya tinggal kita pilih yang bagian ini aja nih yang bawah terus tinggal kita bikin segi empatnya seperti ini tinggal kita akan ukur disini ada 60 lebarnya jadi sorry kita ukur disini 60 lebarnya 60 oke terus disini panjangnya panjangnya itu 45 tambah 45 90 ya guys ya 90 nah kalau udah seperti ini tinggal kita taikin ke atas eh ini kan 45 sini 45 ya guys ya 10 tambah 35 jadi 45 tambah 45 90 ya guys ya tinggal kita langsung aja eh kita 3 dimensiin terus kita lihat disini ketebalannya berapa ketebalannya ketebalannya 10 ya guys ya 10 disini udah 10 tinggal kita oke aja tinggal apalagi tinggal kita akan bikin yang bagian ininya yang bagian atasnya tinggal klik 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 kita bikin yang bagian sini ini tidak bisa tinggal ini tidak bisa tinggal eh gunakan apa dulu nih kita gunakan lain dulu klik terus kita klik seperti ini baru tinggal kita klik disini baru tinggal kita digunakan moblayer eh bentuk komplayernih sorry sorry yang ini�umber ini nah ini udah item semuanya kalau udah hitam semuanya tinggal kita buat aja disatu disini nanti kita akan ukur nah terus tinggal kita lihat dulu disini 10 ya guys ya 10 semuanya disini 10 ininya 10 jarak kesininya 10 tinggal kita ukur seperti ini ukurnya tulis aja kesini panjang disini kasih 10 enter terus disini juga kasih 10 enter disini juga kasih 10 enter tinggalkan kita potong yang tidak digunakan kita trim yang bagian ini kita trim terus yang bagian ini kita trim seperti ini ya ini yang trim ini trim ini juga trim ya nah kalau udah seperti ini tinggal kita oke tinggal kita keatasin ini keatasinnya berapa panjang yaitu disini 70 dikurangi 10 jadi 60 terus aja disini 60 dulu ntar ntar seperti ini guys ya terus apalagi tinggal yang garis besok ininya tinggal kita klik aja objek ininya seperti ini baru tinggal kita bikin disininya panjangin seperti ini panjangnya terus yang bagian ininya tinggal kita bikin dulu komple layer tinggal kita potong yang tidak digunakan nah ini juga kita potong tinggal kita oke baru tinggal kita kebelakangin disini kebelakangnya yang berapa tadi itu 10 ya guys ya 10 tinggal tulis aja kita 10 enter nah tinggal kita ke miringnya sebelah kayak gini cara yang gimana tinggal klik aja sebelahnya seperti ini terus tinggal kita bikin yang bagian ininya kita klik dulu deh seperti ini cari yang ada tombol-tombolnya seperti ini terus yang bagian ininya kita komple layer-in dan juga sama tinggal kita potong sini kita kasih 100 biar dua-duanya nah seperti ini hasilnya terus apalagi tinggal kita bikin lombong ininya tidak kekaji objek sininya tidak seperti ini tinggal kita bikin yang klik dulu sini yang kita bikin disininya terus jaraknya ukurannya berapa di bawah itu 20-20 itu dari tengah-tengah ya guys ya tengah-tengah ukurannya tinggal kita ukur kliknya disini bawa kesini di sini 25 kasih sini 25 ya guys ya 25 bukan eh 20 sorry 20 oke 20 kan ya oke 20 terus disininya kita kasih berapa nih eh berapa nih sampingnya itu 15 15 15 oke terus disininya 35 35 Oke kalau udah 35 ini ini udah 35 ya siap 35 ke sampingnya 50 terus yang kesebelahnya ini jarak ketengah yaitu berapa 45 jadi tinggal kita ukurnya seperti ini kesini terus kesini disini dapat lima udah benar ya kita oke udah pun di sini 45 disini 45 ya disini jaraknya tinggal kita lubangin ya kita oke sininya seperti ini ya terus apalagi tinggal yang bagian bawahnya ya kita bikin klik seperti ini sama kita bikin dulu tulisnya kita ukur dulu lihat ukurannya disini 25 15 semuanya 15 ini ya ada satu 15 nya jadi semuanya 15 tinggal kita ukur dulu disini disininya itu 25 tadi 25 oke terus disininya kasih 15 oke disini juga kasih 15 15 15 15 oke disini apa ya di sini ya dikasih 2 pas 45 guys udah pas 45 45 ini pas tengah-tengah ini ini 25 udah pas tinggal kita lubangin lagi ya kita oke nah di sini kita lihat lihat nah seperti ini hasilnya terlihat sama kan guys tinggal kita buat di dua dimensinya caranya gimana tinggal kita pilih disini lain terus pilih yang bagian ini mekanerowing kompin kita save dulu kita kasih disini apa aja lah ini save dulu file-nya nanti akan mengubah kita sendiri tampilannya menjadi luar dimensi kita cari dulu kertasnya kertas al-4 ya kita oke terus tinggal kita bikin yang bagian ininya ini top ya guys ya top tinggal ini ininya ditekan drag tarik ke sini ininya yang bagian atas ini ini yang bagian sampingnya terus yang tiga dimensinya kita bikin kita apa kita deketin kita klik lagi di sini kita ambil tiga dimensinya yang bagian ini kita drag seperti ini tinggal kita oke tinggal kita sehari di sini tiga dimensinya kita klik dulu di sini kita bagian yang warna apa yang kayak gini bisa yang kayak gini bisa yang ini aja oke tinggal kita bikin dulu yang bagian tengah ininya biar keseluruhan kita bikinnya yang disini ada putus-putus seperti ini tinggal kita oke kalau udah seperti ini tinggal kita ukur guys guys kita ukur seperti ini ukurannya 90 terus ininya dari sininya berapa hai 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 fisok salah is ya Coba nggak kelihatan deh nah Oh sorry belum di ini belum diklik hai 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 sampai sini kita ukur di sini 6060 ketinggiannya di sini aturannya aturannya takutnya enggak mau pakai koma kita tinggal kita ngelin aja seperti ini Martin ini buat diameternya rumusnya ini nah seperti ini agak caranya terus yang bagian ininya bisa dikecilin juga terus ininya bisa di edit juga apa ininya juga bisa di edit juga ini kita klik aja nih yang tadi pertama yang tadi pertama yang bikin itu apa yang yang bikin pertamanya resep itu ini namanya di sini ya guys ya Nah seperti itu aja ya guys ya cara latihan untuk bagian solitok untuk bagian pol pemula tiga dimensi plus menjadi berdimensi kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe like semoga bermanfaat sampai jumpa kembali guys